Intro Baik, selamat berjumpa lagi di pertemuan ke-9 Mantap mulai Hybrid Mobile Programming Yang kali ini dibawakan secara unsinkronos Materi kita melanjutkan dari minggu lalu Dimana minggu lalu di week ke-8 kita belajar Meng-create Ionic Project Ionic Environment dengan Angular Frameworknya Angular di dalamnya Dan pada week ke-9 ini kita lanjutkan Pemahaman kita masuk ke materi Angular Component Minggu lalu kita nyoba satu template menggunakan tab Minggu ini kita berangkat dari template yang blank Jadi Anda start create project baru Dengan menggunakan perintah Ionic Start Ionic Week 9 blank Jadi Anda buka Node.js Command Prompt Seperti ini ya Kemudian kita akan Saya akan pindahkan dulu ya Ke folder Hybrid saya Kemudian saya mulai Meng-create project project Ionic Menggunakan template blank Week 0.9 blank Oke tunggu beberapa saat Agar selesai Ini kita pilih dulu Angular Enter Tunggu downloadnya hingga selesai Oke sudah selesai Kita coba masuk ke dalam folder projectnya Kemudian kita coba serve dulu ya Ionic serve Ya kalian bisa lihat Ionicnya berjalan di port 8100 Jadi untuk testingnya Anda ketik localhost 8100 Seperti ini Oke saya cek dulu ya Oh sebentar belum selesai ya Tunggu sebentar Nah setelah selesai Akan muncul ya Di layar browser kalian Ya seperti ini ya Oke jadi memang harus ditunggu Hingga proses Compilingnya selesai Ya sampai muncul seperti ini Compile successfully Dan Anda bisa lihat Apa namanya App Ionicnya berjalan Oke Kemudian selanjutnya Kita akan mencoba meng-edit-edit Program yang ada di dalam project blank ini Di sini saya pakai visual studio code Ya visual studio code Anda bisa buka Tidak wajib pakai ini sebenarnya Ya Kalau Anda ingin pakai Sublime Munggo ya silakan Ya jadi Boleh-boleh saja pakai Editor yang Anda sukai Langsung saja saya pandang bahkan Folder ke workspace ya File Add folder to workspace Di sini saya akan Pilih File week 9 Yang tadi kita sudah buat Ionic week 9 Add Ya Masuk di workspace saya Kita bisa lihat di sini Ya File Sorry bukan ini ya Yang di sini ya Ini bisa kalian rename nantinya Nah ini ya Ini adalah file-file Ionic Yang bisa kita edit sekarang Untuk bekerja dengan TypeScript Anda bisa cek panduan yang sudah ada di ULS Silakan di cek di sana Bagaimana caranya bekerja di type Menggunakan type Menggunakan editor visual studio code Agar bisa handle TypeScript Demikian juga yang sublime Oke Nah Kalian buka dulu App routing Di sini ya Source app Kemudian di bagian Modul Routing module ya Sebentar Ini ya App routing module TS Sudah buka Nah ini Kita comment dulu Ya Bagian yang atas ini Supaya Arahnya tidak ke home Ya Jadi kita Akan edit Beberapa page Kita akan Comment sementara dulu ya Supaya tidak Didarik ke home Oke Kita comment dulu ya Bagian routes nya ini Ya Nanti kita hidupin lagi Setelah percoba Ini selesai Ya Setelah itu Kita mau Mengganti App component HTML Oke Jadi Anda buka App component HTML Ini ya Default nya ini Kita ganti Dengan menggunakan UI component Yang Anda bisa Baca dari Dokumentasi di Ionic Ya Jadi ini kita menggunakan Komponen nya Ionic Oke Mirip-mirip penggunaannya Seperti Framework 7 Ya Komponen Ionic Pasti punya tag Tag buka Tag tutup ya Ada tag buka Ada tag tutup Ini Anda bisa baca sendiri Dokumentasi Dan Anda lihat Di sini ada Variable Ya menampilkan Variable Dengan cara Menggunakan Bobble kurung-kurawal Seperti ini ya Welcome to Username Welcome to judul Nah ini bisa kita Adjust username Dan judul nya Lewat Ini ya Lewat Passing variable nya Lewat Komponen TS Ya jadi ini Apa namanya HTML nya View nya Dan kita bisa Buka Komponen TS Untuk muka Controllernya Di sini kita bisa Menambahkan Dua variable Yang namanya Harus sama ya Di sini kita lihat Ada username Dan ada judul Jadi harus sama Ini saya Kompas Trofei Ya username Sama dengan Nama Anda Anda bisa ganti sendiri Dan judulnya Anda bisa ganti sendiri Nah dua variable ini Yang sudah Disetup di controller Akan Ditampilkan Di title Ion title Juga ditampilkan Di dalam Judul kartunya Judul kartunya Kemudian Kita juga bisa Adjust UI nya Atau Aturan Apa namanya CSS nya Di sini kita Buka App component .scss .scss Yang kosong Harusnya Dan kita bisa Tambahkan Program kita Sendiri Di dalamnya Jadi misalkan Ion toolbar Backgroundnya Blue Colournya White Silahkan Disimpan Kemudian Anda Perhatikan di Node.js Compile Successfully Anda bisa reload Halamannya Dan seperti ini Wujudnya ya Jadi ada Variable yang Nongol di sini Judulnya juga Nongol Dan ada sebuah Gambar Nah teman-teman Semua yang Anda Baca ini Bisa Anda Temukan di Di URL ini Ionic Framework Docs API Di sini Anda Bisa Mencari Misalkan Card ya Tentang card Nah Anda bisa Klik Ion Card Ada view Apa namanya Ada template View nya di sini Dan ada Cara penggunaannya Ya Anda bisa Lihat ini Menggunakan React Ini menggunakan Framework nya Angular Gitu ya Dan Ada property Yang bisa kita Pelajari Ya ubah warna Men-disable Kemudian ada juga Bagaimana cara Meng-custom CSS nya Jadi Anda bisa Menambahkan Background Untuk mengganti Background card Colour nya bisa Anda Custom sendiri Jadi ini ada Cukup jelas Cukup lengkap Jadi Anda tinggal Gunakan di program Anda Oke ya Seperti itu ventaja ets ** Juhu nan aw flare